Saya percaya kasih Tuhan selalu baru bagi kita Amin Bapak Ibu Saudara Kasihnya terus selalu baru Memberikan kita sukacita Damai sejahtera bagi kita semua Yang percaya katakan amin Haleluya Kasih Allah Tak berkesudahan Selalu baru Setiap pagi Ramadnya pun Tak pernah berakhir Seundur itu Kasih Allah Kasih Allah Tak berkesudahan Selalu baru Setiap pagi Ramadnya pun Tak pernah berakhir Seundur itu Dengan sukacita Dengan sukacita Ku kan menari Dengan sorak-sorak Memuji Kunaikan pujilah Haleluya Dan di hati Sang Raja Sang Raja Nyanyi Dan di hati Sang Raja Kasih Allah Kasih Allah Tak berkesudahan Selalu baru Setiap pagi Setiap pagi Ramadnya pun Tak pernah berakhir Selalu baru Kasih Allah Tak berkesudahan Amin Kasih Allah Tak berkesudahan Selalu baru Setiap pagi Ramadnya pun Tak pernah berakhir Tak pernah berakhir Selunggu Dengan sukacita Dengan sukacita Ku kan menari Dengan sorak-sorak Memuji Kunaikan pujilah Haleluya Yang di hati Sang Raja Mari lambekan tangan Bapak, Ibu, Saudara Dengan sukacita Aku kan menari Dengan sorak-sorak Memuji Kunaikan pujilah Haleluya Nyanyi Bagilah Sang Raja Sang Raja Suka cita Tuhan terus mengalir Dalam hidup kita Bapak, Ibu, Saudara Dan aku memberi Kekuatan yang baru Hari-hari ini Amin Dengan sukacita Ku kan menari Dengan sorak-sorak Memuji Kunaikan pujilah Haleluya Nyanyi bagi Jangan Nyanyi bagi Suka cita Mari dengan sukacita Sorak-sorak Sorak-sorak Memuji Kenaikan pujilah Haleluya Nyanyi bagi Sang Raja Nyanyi bagi Sang Raja Nyanyi bagi Dia Nyanyi bagi Dia Sang Raja Selamanya 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 Setiap Setiap hari Kita boleh Mengawali Dengan kita Menyembah Memuji Bersyukur Sebab Tuhan Yesus Baik dalam hidup kita Amin Haleluya Terus siapkan hati kita Kita sembah Tuhan Haleluya Saat pagi hari Menghampiriku Kau tahu Bapak hadir Liharaku Kasianmu Kamu Hidupanku Hatiku Bersyukur Buat kebaikan Bapak engkau baik Kau teramat baik Kasihmu Berlimpah Di dalam hidupku Bapak engkau baik Kau teramat baik Kasihmu sempurna Di dalam hidupku Kau teramat baik Kau teramat baik Kau teramat baik Kau teramat baik Hidupanku Hatiku bersyukur Hatiku bersyukur Buat kebaikan Bapak engkau baik Bapak engkau Bapak engkau Bapak engkau Bapak engkau Bapak engkau Kau teramat baik Bapak engkau Bapak engkau Bapak engkau Berlimpah 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 engkau Dalam hidupmu Bapak hidupmu Hasimu sempurna Di dalam hasimu Hasimu sempurna Di dalam hidupmu Hasimu sempurna Di dalam hidupmu Sembahias Ya Bapak yang baik Tuhan Yesus baik Mari kita berkatakan dengan iman kita Sebab dia baik Dulu sekarang dan selama-lamanya Haleluya Kau baik Bapak Ibu Bisa doa dalam roh bersama-sama Boleh bermasmur Mari kita tinggikan Tuhan Yesus Hasimu sempurna Menembali kebaikan Dicurahkan Haleluya Lebih lagi Lebih lagi Tuhan Yesus Menembali kebaikan Menembali kebaikan Menembali kebaikan Terima kasih telah menonton 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 Tuhan Tuhan berserta Dan Berkat Tuhan Tuhan Maka Tuhan 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 Tua berbesar, tak tergoyakan kau tetap, kau tetap Allah, kau tetap Allah, kau tetap Allah. Tua berbesar, tak tergoyakan kau tetap Allah, kau tetap Allah, kau tetap Allah, kau tetap Allah. Tua berbesar, tak tergoyakan kau tetap Allah, 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 kau tetap Allah. Memperoleh kelepasan, kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berbicara lah kepada kami ya Tuhan, sungguh kami mau belajar bukan hanya untuk mendengar. Kami mau belajar menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Dan biar firman Tuhan boleh tertanam dalam hati kami. Bertumbuh, berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hari ini kita akan mempelajari satu kota yang ditulis dalam kitab Wahyu. Nah dari tujuh surat yang disampaikan oleh Tuhan melalui perantara malekat kepada tujuh jemaat, terdapat satu bagian Tuhan sangat murka kepada jemaat di Laodikia. Tidak ada satu pujian sekalipun kepada jemaat ini. Yang ada hanyalah ungkapan kemarahan daripada Tuhan. Bahkan Tuhan mengatakan engkau suam-suam, tidak panas, tidak dingin. Dan Tuhan akan memuntahkan dari mulutnya. Dalam Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17 berkata, Dan tuliskanlah kepada malekat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar. Permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku. Dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta dan telanjang. Memperhatikan jemaat di Laodikia pada masa perjanjian baru. Kota Laodikia adalah kota yang makmur. Kota Laodikia adalah kota yang sukses. Kota Laodikia adalah kota yang ternama. Ada beberapa hal yang membuat kota ini sangat maju. Yang pertama adalah kota ini adalah pusat perbankan dunia. Yang kedua kota ini adalah pusat tekstil dunia. Ditemukan teknologi mencelup warna-warna kain yang indah, warna-warna kain yang unik saudara. Sehingga diminati oleh orang-orang yang ada di belahan dunia manapun. Datang ke kota Laodikia karena dia adalah pusat tekstil dunia. Dan juga tidak bisa melupakan bahwa Laodikia juga adalah pusat kesehatan. Di sana ada pabrik salap mata, pabrik salap telinga yang sangat mujarab. Belum lagi perguruan-perguruan tinggi di bidang kesehatan. Yang diminati oleh banyak orang. Sehingga dalam waktu seketika kota ini berkembang menjadi kota yang maju. Kota ini berkembang menjadi kota yang ternama. Menjadi kota yang tersukses. Seperti apa yang diungkapkan di ayat yang ke-17. Mereka berkata, aku kaya katanya. Aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku. Ketika terjadi gempa bumi di tahun 61 Masehi. Maka para pemuda-pemuda kota Laodikia. Mereka berjaga-jaga di perbatasan-perbatasan kota Laodikia. Buat apa saudara? Yang mereka kerjakan adalah menolak bantuan dari kota-kota lainnya. Dengan hal ini menyatakan bahwa kota ini sanggup membangun kembali. Di tengah-tengah keruntuhan akibat kempak. Yang memang secara kenyataannya kota ini adalah kota yang kaya. Kota ini adalah kota yang maju. Kota ini adalah kota yang sukses. Apakah Tuhan menegur dengan keras? Karena Tuhan tidak suka dengan kesuksesan. Tuhan tidak suka dengan keberhasilan. Tuhan tidak suka dengan kemajuan. Tidak. Tuhan bukan menegur gara-gara kota ini sukses. Tuhan menegur karena ungkapannya di ayat yang ke-17 tadi. Yang menyatakan bahwa kota ini menjadi kota yang sombong. Ungkapan di ayat yang ke-17 mengatakan. Aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku. Dan aku tidak kekurangan apa-apa. Perhatikan dengan baik. Aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku. Dengan kata lain kota Laodikia berkata. Kalau aku kaya, karena aku. Kalau aku sukses, karena aku. Kalau aku maju, karena aku. Ini adalah ungkapan kesombongan daripada jemaat di Laodikia. Kerendahan hati membuka pintu-pintu mujizat. Sedangkan kesombongan akan menutup pintu-pintu mujizat. Tuhan mengecam orang yang sombong. Bahkan dalam kitab Amsal ditulis beberapa kali. Tuhan marah kepada orang-orang yang sombong. Ada dua ciri daripada jemaat di Laodikia. Dua ciri kesombongan daripada Laodikia. Berdasarkan ungkapan aku kaya. Karena aku telah memperkayakan diriku. Hal yang pertama adalah berarti mereka melupakan peran serta Tuhan sebagai sumber, segala sumber di dalam kehidupan. Memang kerja keras berbanding lurus dengan keberhasilan. Namun jangan pernah melupakan Tuhan sebagai sumber di dalam kehidupan. Sebab sekeras apapun kita bekerja, sekeras apapun kita berusaha. Jika Tuhan tidak menghendakinya, maka kita tidak akan pernah menghasilkan apa-apa. Saya bacakan satu kisah dalam Lukas pasal yang kelima. Ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon. Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Apa jawab Simon? Simon menjawab, Guru telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Jadi Simon tipikal seorang nelayan yang suka bekerja keras. Simon tipikal seorang nelayan yang tahu memanfaatkan kesempatan waktu yang baik, waktu yang tepat untuk menangkap ikan. Jadi sepanjang malam dikatakan, dia tidak bermalas-malasan. Sepanjang malam dia bekerja dengan keras. Waktu yang tepat menangkap ikan kan, para nelayan yang tradisional, mereka akan memanfaatkan arah angin. Ketika arah angin menuju laut, maka mereka akan pergi berlayar. Dan itu waktunya malam-malam. Sehingga pada waktu malam mereka pergi menangkap ikan. Pada waktu malam mereka bekerja keras. Pada waktu malam mereka tidak bermalas-malasan. Apa yang didapat? Kami tidak menangkap apa-apa. Jadi dalam satu kondisi, kerja kerasmu ada satu kondisi. Sekalipun kau punya kesempatan yang bagus, kok enggak dapat apa-apa. Dan ketika Tuhan datang di perahu Simon. Waktunya bukan waktu yang tepat untuk menangkap ikan. Tenaganya mungkin sudah habis. Karena sepanjang malam sudah dikuras. Bekerja keras. Jadi mungkin tinggal tenaga-tenaga sisa. Tetapi yang membedakan, ada Tuhan di perahunya Simon. Sehingga ketika dia menembarkan jala, mereka menangkap begitu banyak ikan. Jadi jelas keberhasilan daripada Simon bukan karena perahunya. Keberhasilan daripada Simon bukan karena jalaknya. Keberhasilan daripada Simon bukan dari kesempatannya. Keberhasilan daripada Simon bukan karena kerja kerasnya. Ada peran Tuhan di dalam perahu Simon. sehingga mereka memperoleh keberhasilan. Mungkin kita bekerja, kita berusaha. Kita tidak punya hal-hal yang diandalkan. Tapi kalau kita punya Tuhan, saya percaya Tuhan membuat segala-galanya menjadi berhasil. Tuhan yang membuat. Nah ketika Laodigia menjadi kaya, dia mengungkapkan aku kaya karena aku. Berarti dia melupakan peran serta Tuhan di dalam keberhasilan. Lihat Daud. Saya sangat mengagumi Daud. Bicara tentang raja yang berhasil di Israel, Daud masuk perhitungan. Raja yang berhasil, raja yang luar biasa. Bahkan Tuhan berkata, Daud bin Isai orang yang berkenan kepadaku. Nah ketika Daud menceritakan tentang kemenangan-kemenangannya, dalam 2 Samuel pasal yang ke-8, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13, Daud bercerita bahwasannya dia berperang, dia menang. Dia berperang, dia menang. Dia berperang, dia menang. Dan di ayat yang ke-14, 2 Samuel pasal 8, ayat yang ke-14 dikatakan, lalu ia menempatkan pasukan-pasukan penduduk di Edom. Di seluruh Edom ditempatkan pasukan-pasukan penduduk. Pendudukan. Sehingga seluruh Edom diperbudak oleh Daud. Dan kata-kata terakhirnya dikatakan, Tuhan memberi kemenangan kepada Daud, kemanapun ia pergi berperang. Saya percaya Tuhan memberikan kemenangan buat keluarga kita, kemanapun keluarga kita beradab. Tuhan memberikan kemenangan kepada usaha pekerjaan kita. Tuhan memberikan kemenangan buat sakit-penyakit kita. Segala situasi, kondisi yang kita hadapi, saya percaya seperti Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud, Tuhan pun memberikan kemenangan buat saudara dan saya. Dan ketika menang Bapak Ibu, berarti kita jangan lupa, ada peran serta Tuhan. Ada peran serta Tuhan di dalam keberhasilan kita. Ada peran serta Tuhan di sana. Jangan seperti Laudikiah, dia sombong, dia melupakan peran Tuhan di dalam keberhasilannya. Hal yang kedua, ungkapan aku kaya karena aku telah memperkayakan diriku, selain yang pertama mereka melupakan peran serta Tuhan. Hal yang kedua adalah mereka melupakan peran orang-orang di sekitarnya. Mereka melupakan peran orang-orang yang berjuang bersama-sama. Seperti kita ketahui, kota Laudikiah adalah kota yang dibangun tanpa ada mata air. Tanpa air, maka tidak akan ada kehidupan. Nah karena tidak ada air, maka arsitek, ya boleh dibilang demikian, penggagas kota Laudikiah, membuat saluran-saluran air dari kota Kolose dan kota Hierapolis. Kota Kolose punya mata air dingin, kota Hierapolis punya mata air panas, yang dialirkan melalui pipa-pipa yang besar, saluran-saluran yang besar, dan menyatu di kota Laudikiah. Sehingga memang kota di sana punya air yang suam-suam kuku. Tidak panas, tidak dingin, karena airnya berasal dari Kolose, yang punya mata air dingin, airnya berdasarkan kota Hierapolis, yang punya mata air panas. Sehingga keberlangsungan kehidupan, kota Laudikiah berkembang menjadi pusat perbankan dunia, kota Laudikiah berkembang menjadi pusat tekstil dunia, kota Laudikiah berkembang menjadi pusat kesehatan dunia, sehingga dia berhasil. Itu semua tidak akan mungkin terjadi, kalau, kalau, Hierapolis maupun Kolose, tidak memberikan air kepada Laudikiah. Jadi di tengah-tengah keberhasilan, jangan lupakan peran orang-orang di sekitar kita, yang menopang kita, yang menyokong kita, sehingga kita berhasil. Setiap kali acara 17 Agustusan, ada satu perlombaan panjat pinang, pinang yang dilumuri oleh stempet atau oli, dan di atas atau di puncak pohon pinang, ada berbagai macam hadiah. Biasanya, dibagi kelompok, satu kelompok, empat sampai lima orang, mereka bekerja sama, naik sampai ke puncak pohon pinang, yang berhasil, maka yang berhak memenangkan seluruh hadiah. Nah, kalau empat lima orang itu bisa bekerja sama, maka mereka harus saling menggendongkan. Ada orang yang rela di bawah, ada orang yang rela kita injak, ada orang yang di atas, ada orang yang kita harus dorong, harus kita bangku, bahkan untuk mendorong dia, orang yang di atas, tidak segan-segan, menginjak kepala orang-orang yang ada di bawahnya. Sampailah ke atas, karena enggak mungkin sampai sendirian, sekalipun punya ilmu cicak, saudara, enggak mungkin bisa lewati pinang yang dilumuri oli. Perlu kerja sama, perlu empat lima orang ini saling bergandengan tangan, empat lima orang ini saling menopang, sehingga satu orang saja yang naik ke puncak. Coba bayangkan, ketika satu orang tersebut sudah naik di puncak, dia ngomong, aku berhasil, karena aku hebat. Aku bisa, karena aku hebat. hebat. Dengan melupakan, peran orang-orang yang ada di bawahnya, orang-orang yang mungkin rela bahunya diinjak, orang-orang yang rela mungkin kepalanya diinjak, menjadi tumpuan, sehingga dia berhasil sampai naik ke puncak. Di dalam keberhasilan kita pun, tentu saja, ada orang-orang yang mendukung, ada orang-orang yang menopang, ada orang-orang yang rela bahunya kita injak. Siapakah mereka? Mungkin orang tua kita, orang tua kita yang mendidik kita dari kecil, yang pastilah sebagai orang tua, dia berkorban demikian rupa, supaya anaknya berhasil. Alangkah sombongnya si anak ketika dia sudah berhasil, dia melupakan peran orang tuanya. Atau mungkin itu saudara-saudara kita, mungkin itu atasan-atasan kita, bawahan-bawahan kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, yang menopang kita terus maju, sampai ada di titik ini. saya percaya kalau hari ini kita diberwaktu, satu menit saja kita merenungkan, kita ucapan syukur buat segala berkat yang kita terima sampai hari ini. dan kita mengingat, satu, dua, tiga orang, mereka-mereka yang berjasa, mereka-mereka seperti para peserta panjat pinang ini, yang di bawah, yang rela pundaknya diinjak, yang rela kepalanya diinjak, yang rela lakukan banyak hal, agar kita sampai di titik ini. mengucap syukurlah kepada Tuhan, dan juga berdoa lah bagi mereka, berterima kasih lah kepada mereka, karena dari mereka lah, membuat kita maju, berkembang, dan berkemenangan. Seperti hanya Daud, dalam 2 Samuel pasal 8 tadi, Daud menceritakan kemenangan-kemenangan, ditutup di ayat yang ke-14, Tuhan yang memberikan kemenangan. Lalu di ayat selanjutnya, ditulis lagi pahlawan-pahlawan Daud. Nah secara lengkap, ditulis dalam 2 Samuel pasal 23, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-39, ditulis 30 pahlawan Daud. Padahal kalau setelah dihitung, jadi 37 pahlawan Daud. Yang terkenal ada tiga orang di sini, Isibaal, yang mampu mengalahkan 800 orang. Eleazar, berperang seharian penuh, sampai pedang melekat di tangannya. Syama dikatakan, berperang, menjaga kebun kacang merah, milik kerajaan Daud. Jadi Daud ingat betul, orang-orang yang berjuang bersama dengan dia. Daud tidak merasa besar sendiri, saya bisa karena saya hebat. Saya bisa karena saya punya strategi yang jitu. Saya bisa karena saya punya pengalaman yang luar biasa. Daud mengingat, kalau saya sampai ada menjadi raja atas Israel, sampai hari ini. Ada ini loh, Isibaal. Isibaal yang berperang, melawan 800 orang, sendirian melawan 800 orang. Ini loh, ada Eleazar, berperang seharian penuh, sampai pedang melekat di tangannya. Ini loh, ada Syama. Syama menjaga kebun kacang merah, milik kerajaan Daud. Jadi yang Syama jaga ini, bukan baik Allah. Yang Syama jaga ini, bukan istana raja. Mungkin Syama punya bagian kecil, yaitu menjaga kebun kacang merah. Tetapi untuk orang yang paling kecil sekalipun, Daud memperhatikannya, inilah orang-orang yang berjahasa. Bandingkan antara Laodikia dengan Daud. Daud, dia mengingat Tuhan sumber kemenangannya. Daud, dia mengingat orang-orang yang berjuang, bersama-sama dengan dia. Sementara Laodikia, dia berkata dalam kesuksesannya, aku kaya, karena aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Ungkapan ini mengindikasikan, sifat sombong yang dimiliki oleh Laodikia. Kesombongan telah membuat dia melupakan Tuhan, sebagai sumber, segala sumber dalam kehidupan. Kesombongan telah melupakan orang-orang, yang ada di sekitarnya, di dalam keberhasilan. Mari kita tundukkan kepala sejenak. Terima kasih buat berkat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat segala hal yang baik, yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Keluarga kami, usaha pekerjaan kami ya Tuhan. Kalau kami ada, sebagaimana kami ada, kami tahu semua peran, serta daripada Tuhan. Tanpa Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bersama dengan Tuhan, gelombang sebesar apapun, tidak akan pernah menenggelamkan kami. Kami akan sampai kepada tujuan kami, yaitu kemenangan yang gilang-gemilang. Terima kasih ya Tuhan, buat penyertaanmu. Juga kami berdoa, mengucap syukur buat orang-orang yang ada di sekitar kami ya Tuhan. Entah itu orang tua kami, keluarga kami, mereka yang berjeri lelah, mengantarkan kami, sampai hari ini kami ada, sebagaimana kami ada. Terima kasih buat mereka semua ya Tuhan. Mungkin mereka, yang sudah tidak ada lagi bersama dengan kami, yang sudah bersama-sama dengan Bapak di sorga. Terima kasih. Terima kasih juga Tuhan, buat mereka yang masih ada. Tuhan memberikan kesehatan senantiasa, kekuatan senantiasa, buat mereka semua yang menopang kami, sampai hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersyukur buat kebenaran firman Tuhan, yang melegakan, memerdekakan setiap kami semua. Amin. Buka hati kami dan angkat kedua tangan kami. Sekarang terimalah berkat rahmat sukacita, anugerah kasih yang melimpa dari Allah Bapak, yang tercurah di dalam putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan penyertaan roh kudus, dari mulai hari ini, sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan, yang menerima berkat bersama kita katakan, Amin. Terima kasih. 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 Terima kasih.